Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Gaming Channel Seperti yang kalian tunggu-tunggu, akhirnya Bang EJ main game Apex Legends Mobile Bang EJ udah ngatur settingan, sensitivity, dan juga layout dari gameplaynya Supaya nyaman, sehingga teman-teman bisa nikmatin gameplay Bang EJ Nah, kalau nanti banyak yang request, kita bakal nyobain untuk bikin tips dan trik Tapi Bang EJ bakal langsung nyobain gameplaynya, nunjukin ke teman-teman semua Bang EJ baru main 1-2 kali ya, teman-teman ya Dan, gue sarankan buat kalian yang masih pemula Setingannya itu, auto-picknya dinyalain ya Karena yang auto-auto dinyalain semua, buka pintu, pick, segala macem Untuk hero nanti aja ya, championnya ya Gue nomor 3 teman-teman ya, jadi gue dapat yang ampas lah Maksudnya yang terakhir lah ya, biarin mereka milih apa yang mereka mau Jadi teman-teman, ini ada urutannya ya Mereka milih hero Kita dapat yang terakhir ya, dia pake Mirage, gue bakal pake Bloodhound ya kali ya Setiap champion atau karatannya ada skill masing-masing guys Mungkin ada yang pernah main Apex Legends di PC Jadi ini game Battle Royale, cuman ada skill-skillnya Menarik banget ya gameplaynya Sangat fun banget, buat player COD Mobile pasti suka banget game satu ini Karena bisa sledding-sledding Dan menurut gue, itu bikin gamenya jadi lebih fast-paced ya Lebih cepat dan lincah dan nyaman untuk ditonton gitu ya Gue belum begitu ahli teman-teman ya Dalam menggerak-gerakkan karakternya Tapi kita bakal cobain bareng-bareng ya Gue masih belum ahli banget Cuman settingannya gue bikin mirip-mirip sama PUBG guys Kita bakal follow teman-teman kita aja Disini kalian bisa lihat di peta ada titik-titik yang bisa kita turunkan Itu warna hijau tempat untuk nge-revive teman guys Ya jadi kalau temannya meninggal Ya bisa di-revive lagi Tapi kita harus ngambil Apa namanya Kayak kart di dalam tubuhnya Wey, Jam Master Oke dia udah nandain di Lava Fissure ya Yaudah kita turun disitu aja guys ya Kita ikutin teman kita dulu Dia udah nandain, tandanya bakal nongol disana Nah Oke Cepetan turun bro Oke Yaudah Oh, kok gue jadi ketuanya ya Ya sudah lah, kita turun aja guys ya Kita lihat sekitar dulu ya Ada orang gak Nah keliatan ya Kalau ada orang itu ada Itunya teman-teman ya Kayak Asap-asap gitu loh Kita bakal lompas ini guys ya Kita langsung ngambil barang aja teman-teman ya Gue pake auto-load ya Oke, it's okay Ini game ini sangat SMG-nya itu sangat kuat guys Kalau yang main versi PC-nya versi ngerti lah ya Kita bisa ganti senjata Kita bisa scan ya Jadi karakter yang satu ini skinnya Eh skinnya, skillnya adalah Ada tulisan A itu I itu supaya kita bisa Oke, itu ada suara tembakan Ini ada musuh guys Ada gambar peluru itu Lokasi musuhnya Ini bisa leso N Kalau kita kejamnya leso N aja Aduh, ini lavanya gak boleh diinjok ya Kita bisa pake ini guys Buat naikin shield kita ya Gue bikin Oh no Kepala 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 I'm taking fire! Reloading! Maaf ya guys ya, gue nggak bisa bunuh dia, dapet 2 doang lo. Kita ngelot dulu guys ya, gue nggak dapet dulu, gue terlalu Barberman-nya. Aduh, kita ngelot dulu guys. Ah, ini karbin ya, ini karbin bagus banget guys. Ini SMG guys ya. Ini salah satu senyata paling bagus. Oke. Teman kita bisa ngeluarin bayangan ya. Oh, ini orang. Tepur gue. Tepur gue. Tepur gue. Tepur! 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 Ya ampun, nggak ada apa-apa nih guys. Oke ya. Tepur! Tepur! Gimana usunya? Ini jeleknya ini mata kalau juling ya? Kayak gue ya. Bukan juling sih. Maksudnya kalau nggak jeli nggak bisa kelihatan guys. Kita ngisi dulu guys ya. Gue sampai nggak bisa ngomong. We are kill leader sekarang. Bentar guys ya. Ini musuh ya? Oke. Menurut-menurut, we got him. We wipe the squad. One mana package ya. Masih pemuli ya? Mungkin musuhnya juga masih belajar-belajar main semua ya. Eee... Karena bisa manfaatin Beberapa ini nih... Seal cell. Untung isi seal... Bisa membuka inventory juga. Inventory gue penuh. Gue buang-buang dulu nggak kepake ya... Ini gue udah atur ya. Barang-barangnya mau gue loot apa aja guys. Gue pake auto loot semua Reloading Padahal, give me sight. Aku kadang lupa pake skillnya ya. Kan masih belajar main. Masih kaku banget kadang-kadang. Hit the ejector seat. Oh triple take here. Oke. Kita masuk zona guys ya. Gak boleh kena lava. Nah itu ada angka dibawah. Ada tulisan next evo. Kalau kita ngehit segitu damage-nya. Armor kita bakal evo guys. Bakal jadi merah. Sementer ya. Ini bisa dipake. Diinjek. Terbang kita. Aman. Kita bisa liat attachment dari senjata kita juga. Langsung di senjatanya temennya. Api ya kalau gue masih kaku-kaku dikit ya. Baru main 2 kali gue. Kalau liat history gue baru main nih gue. Gue latihan di praktis dulu biasanya. Kalau gue main game baru guys. Ini bisa di ancurin guys. Ini bisa di ancurin guys. Coba kalo. Coba kalo. Aku punya key vault di sini. Kau mau caranya. Kau punya key vault. Ini ya. Makasih. Di sini makasihnya penting banget guys. Karena. Lama juga. Ada yang menembak. Oh my god. Oh my god. Ada yang menembak gue. Ada yang menembak gue. Aku sih. Ada yang menembak. Lama juga. Hey teman-teman. Kamu ini tidak berada dengan kami. Reloading. nggak ada musuh lagi ya, kita jadi monster sebenernya, kita bisa ngeliat musuh nih, jangan lupa pakai shield shell, perusahaan kurang, nyari musuh lagi guys ya, jadi permainannya bener-bener pace-nya kencang banget guys, jadi harus bener-bener lincah mainnya, kalau nggak lincah maka kacau, ini gue masih belum lincah-lincah banget guys, masih belajar main gue gue saranin kalian pakai senjata yang SMG, ini dua senjata ada paling kuat sih kayaknya ya, menurut gue ya R301 sama 40 kuat banget guys, nanti kalau kalian request bang, lu pakai senjata ini bang, pakai wingman atau apa, kalian bisa komen guys, gue cobain semua oke telet peta dulu, kayaknya di kapitol lah men, kita bakal lihat sini guys, jadi kalau disini ada suara tembakan tuh bakal dikasih tau guys, lokasinya dimana, kalian bisa lihat dari layar kalian, kok ada bunyi kita bisa pakai finisher kita, kalau kita pakai finisher, musuhnya langsung mati dan kita dapat shield guys, shield kita langsung penuh aku masuk dia pasaran kau, saran gue ada hop up di sini, double tap trigger, recharging machine aku bergerak sih ya, gue nggak tau temennya dimana kalian harus main pakai asset sih, kalian bisa lihat tadi, kalau musuhnya nggak nembak, kita nggak tau lokasinya dimana oke cuman kau lagi perang, kan shotgun bolt di sini, level 3, pakai meds anting bakso, anting bakso di tempat anting bakso ada musuh tuh saran gue sih, ee, jongkoknya di hold aja guys kayak gue nih, ini agak lincah karena jongkoknya gue hold guys jadi gue, kalau nembak bisa gini kalau pakai tap nggak bisa kalau M nya gue nah nih ada tembak nih aku masuk aku masuk gaaah ke bawah satu lagi dan itu membuat tempat hop optics di sini, mid range ringnya sudah berhenti, time grace kita udah mati kan maksudnya aku berburu di nip lof shotgun bolt di sini, level 3 medkit di sini check out M harusnya kita nge-scan dulu ya, kalau ada orang baru kita pakai skillnya jadi skillnya itu bakal naik persen aja temen-temen ya per waktu jadi kita bisa manfaatin ketika rame musuhnya gue salah ini gapapalah masih belum late late banget ya masih ada oh iya, temen gue ditembakkan orang bentar, temen gue ditembakkan orang oh bukan ditembak orang dia emang skillnya bisa ngurangin darah jadi ada satu-satu karakter itu yang skillnya ngorbanin darah buat nge-skill gua gak gitu tau semua skillnya guys ya namanya masih belajar ya gua main di PC bentar doang gua cuma iseng doang pernah nyobain di PC guys nah itu Han ya, skill gua mulai naik ya tadi gua bunuh orang di sini temen-temen ga waktunya itu tembakan temen gue cari musuh dulu temen-temen ya must go faster must go faster katanya sabar-sabar bro kayaknya musuhnya pada ngangkitin sih eh, gua nge-sep temen-temen nembak apa tuh? kayak denger suatu tadi temen gue nembak satu di belakang nama ya tuh disini ada anemi anemi detektib dimana dia? atau dia? ada yang spawn barang kan? rangka lu, kita tidak memahami ada squad lagi ada yang ada barrel stabilizer disini level 3 oh tidak tidak ada squad lagi Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa dipakai guys ya, bomnya jangan lupa dipakai kalau dapet gitu kan, seringkali orang main game gini lupa dipakai Ini musuhnya orang guys, bukan bot Jadi karena mungkin gamenya rame ya teman-teman, masih awal Oh, gue udah pake yang ini, oh udah pake yang ini Pony skill kita bawa aja guys ya Pony skill ini bisa nambahin darah dan ini sekaligus guys, shield, gue denger step loh Oh gak ada Ini gak harus pake scope yang jauh-jauh guys ya, kalau liat scope yang bagus jangan langsung diambil guys, belum tentu lebih bagus ya Salah gue pake scope yang sesuai dengan cara main kalian aja, red out aja, red out paling enak udah Cuma susahnya musuh disini kecil-kecil kali, masih ada empat squad nih, masih ada sepuluh orang temennya Kita bertiga, masih ada tujuh nih Itu dia All father, contact the target, reloading, trust in the all father I was killin I'm battling nearly, battling nearly, reloading, decoers, shotgun bolt, level 3, out 1 New shield here, level 3, must go faster Shots fired and they're hitting me In contact, reloading Lupa reload guys No hostile disini, enaknya pake ini, karakter kita bisa tau posisi musuh ya guys ya Kita udah naik level ini ya, temen Evo kita jadi merah ya, shield kita jadi ada 5 lapis guys Jadi kalian harus sering-sering nge-kill sih, kalau mau makin kuat Ini kita lagi tembakan musuh Terus kalau kalian ngebunuh musuh, shield kalian habis, ambil aja armornya Gak harus armor lebih bagus guys, langsung pull lagi armornya Cuma buat tunjukin, tapi gua gak ada yang Gak ada yang Gak ada yang Gak ada yang Gak ada, squad lain yang menyerang kita Gak ada yang 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 menitan ya guys ya beres ya gamenya menurut gue ini game bisa ngetop sih fun juga sih game mainnya temennya kalian bisa liat gue mainnya nyantai banget nih mungkin karena gue pernah main COD juga ya gue pernah main COD mobile bentar tapi gak gue ajarin konten guys kita bisa cek dulu buat si musuhnya disini susahnya kalo musuh gerak gak ada tandanya guys berarti gak disekitar sini dia jauh dia disesatu nih atau Scott maksudnya kita tandain ya biar temen gue tau musuhnya must go faster that's gonna kick contact with hostile nandain ya temennya kalian bisa setting juga biar bisa nandain musuh dimana udah mati sama temen gue oke temennya menurut kalian gimana gameplay bang AJ lumayan seru lah ya kalo kalian bisa penasaran kalo misalnya bang lu bikin lagi dong kontennya kasih tau ajarin kita supaya mainnya bisa gini gitu gini gitu kan bisa komen di bawah gue bakal nyobain senjata yang berbeda next mungkin gue bakal nyobain wingman kali ya gue penasaran guys ya kita bakal lihat siapa yang MVP disini pastinya kita temennya 138 point cuman 2500 damage lumayan lah ya guys ya kalian bisa nyobain gameplaynya juga seru banget ya ntar gue bakal coba main lagi deh gue pakein mendalami supaya jadi top global isi semoga terhibur sampai jumpa lagi di video berikutnya dadah